Di depan SBE, Prabowo janjikan jabatan strategis untuk KHAE jika terpilih jadi presiden. Calon presiden, Capres, nomor urut 02, Prabowo Subianto memberikan janji manis untuk Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, KHAE. Janji itu bakal dipenuhinya jika Prabowo dan Gibran terpilih dalam Pilpres 2024 mendatang. Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat kampanye akbar bersama Partai Demokrat pada Kamis, 1 Februari 2024, di Stadion Gajayana Malang, Jawa Timur. Dikutip dari Tribun News, mulanya, Prabowo menyampaikan terima kasih pada Partai Demokrat dan Susilo Bambang Yudhoyono, SBE, karena telah memberikan dukungan padanya. Terima kasih Partai Demokrat dukungan Anda kepada saya. Terima kasih Pak SBE dukungan saudara SBE kepada saya. Pak SBE panutan, Pak SBE presiden yang hebat, Pak SBE dalam seluruh karirnya prajurit terbaik. Beliau di belakang saya, saya tambah semangat saudara-saudara sekalian, kata Prabowo di hadapan relawan. Setelahnya, Capres nomor urut 02 itu menyampaikan terima kasih pada Ahaye. Ia bahkan menyebut bahwa putra sulung SBE itu merupakan aset bangsa. Prabowo mengaku yakin, kelak Ahaye akan memiliki peran di tingkat nasional. Seiring dengan itu, Prabowo lantas menjanjikan posisi strategis pada Ahaye jika ia terpilih sebagai Presiden RI mendatang. Namun, Prabowo tak membeberkan posisi apa yang bakal ia berikan pada Ahaye jika memenangkan Pilpres 2024. Yang jelas, kalau Prabowo Gibran menerima mandat, Ahaye akan saya beri tugas yang sangat strategis dan sangat penting saudara-saudara sekalian, ujar Prabowo. Kita butuh putra putri terbaik dari semua bangsa, dari semua suku, dari semua agama, dari semua ras. Kita butuh putra putri terbaik bangsa untuk membangun bangsa ini, untuk mengelola kekayaan kita, untuk menghilangkan kemiskinan dari bangsa Indonesia, tandasnya. Anda aset bangsa, saya yakin pada saatnya Anda juga akan berperan di tingkat nasional saudara-saudara sekalian. Yang jelas, kalau Prabowo Gibran menerima mandat, Ahaye akan saya beri tugas yang sangat strategis dan sangat penting saudara-saudara sekalian. Kita butuh putra putri terbaik dari semua bangsa, dari semua suku, dari semua agama, dari semua ras. Kita butuh putra putri terbaik bangsa untuk membangun bangsa ini, untuk mengelola kekayaan kita, untuk menghilangkan kemiskinan dari bangsa Indonesia. Saudara-saudara sekalian, sekali lagi, terima kasih dukungan saudara-saudara sekalian untuk saya.